Bapak Ibu Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Saya tidak terlalu pasi dengan bahasa Toraja Itu saya harus akui, dia semakin lama akan semakin kebarat bahasanya Jadi dalam rendungan ini saya mencoba dengan bahasa Indonesia Supaya kita tidak akan bingung memahami Ya Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan Tema yang kita gemuli sepanjang minggu ini adalah perbuatan yang bermakna Perbuatan yang bermakna Melalui tiga bacaan kita tadi saya kira sangat-sangat jelas Kalau kita secara seksama mendengarkan satu demi satu kata-kata yang sudah dibaca Dari penekanan-penekanan saya kira itu sudah sangat jelas Melalui pembacaan kita yang pertama Penghutbah menjelaskan kepada kita semua bagaimana hubungan dirinya dengan hikmat Iya Bagaimana hubungan dirinya dengan hikmat Dia menyebutkan bahwa Yang perlu kita perhatikan Adalah Memeriksa dan menyelidiki hikmat segala yang terjadi Karena ini adalah pekerjaan Yang diberikan Allah kepada manusia Pekerjaan yang diberikan Allah kepada saudara dan saya Ia memperbesar dan menambah hikmat Jangan membiarkan hikmat yang ada pada kita berdiam Tidak dikembangkan Itu yang kedua Lalu yang ketiga Memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan Tetapi pada saat Yang sama menemukan banyak Kesusahan hati Dan Kesedihan Akan jelas dalam pembacaan kita yang ketiga Hikmat adalah suatu kearipan Kearipan seseorang Di dalam Menjalani hidup Setiap orang Siapapun kita Semua memiliki hikmat Baik yang muda Yang tua Adalah bagian yang tak terlepaskan Dari hikmat Dalam hidup kita Manusia lahir Dia bertumbuh besar Menjadi dewasa Bahkan ada Sampai tua Bersyukurlah kita sampai saat ini yang Bisa menemui umur-umur yang tua Dan bertambah pengetahuan Serta Pengalaman hidupnya Namun apa yang Yang menjadi pertanyaan Bagi kita semua Adakah hikmat yang kita kembangkan Di dalam hidup kita Pengalaman dan prosesi itulah Yang oleh penghutbah Dianggap Sangat melelahkan Dan sia Dan sia-sia Bagaikan usaha Menjaring Matahari Saya kira menjaring matahari Itu tidak mungkin ya Tak itu Pesumpa Selangan Selama proses Kita diajak untuk jujur Mengatakan Bahwa hidup ini melelahkan Saya kira kita sepakat itu Bapak Ibu dan saudara-saudara Yang sama dikasihi Oleh Tuhan Dalam berbagai aktivitas kita Dalam berbagai fenomena kehidupan kita Kita semua ini ditakdirkan Dalam tata cara kehidupan Yang berbeda-beda Membuat kita semua Bangun pagi-pagi Tergesa-gesa Yaitu Pas sekolah Komalemas sekolah Tomak jama Malemak jama Bahkan banyak aktivitas yang lain Itu kita lakukan sepanjang hari Penuh kelelahan Dan pada sore hari Bahkan sampai malam hari Kita kembali Ke rumah untuk tidur Dalam kelelahan Semua ini menjadi rutinitas kita Yang tidak berujung Jika kita mengejar Makna hidup Bisa saja kita setuju Dengan pengkhutbah Bahwa semua itu Melelahkan Dan Menyedihkan Ibu bapa dan saudara aku Yang sama dikasihi oleh Tuhan Pengalaman Pengalaman pengkhutbah inilah yang menantang kita semua Untuk sungguh-sungguh menjalani hidup ini Yang merupakan anugerah Tuhan Agar kita memperoleh hikmat yang sesungguhnya Bukan karena keinginan kita Melainkan karena kehendak Tuhan Mau tak mau Sadar atau tidak sadar Kita harus memohon ampun Kita harus belajar berdiam diri Dan mendengarkan firmannya Kita menjalani hidup Yang bertanggung jawab Dan menikmati Segala yang kita jumpai Di dalamnya Dalam pembacaan kita tadi Dalam kitab kolose 1 Kolose 3 ayatnya yang pertama Hingga ayatnya yang ke-11 Di sana dikatakan Carilah perkara yang di atas Di mana Kristus ada Duduk di sebelah kanan Allah Pikirkanlah perkara yang di atas Bukan yang di bumi Manusia baru Bukanlah Sebatas Status Seperti Seseorang Yang mengenakan pakaian baru Ya pakaian baru Dan mungkin sangat mahal Harganya Namun orang memakainya Masihlah terlihat kotor Maka sia-sia Pakaian baru Jika dalamnya Masih kotor Manusia baru Yang telah menerima Kristus Juga harus mematikan Sesuatu Yang duniawi Dan membuang sikap Dan sifat marah Geram Kejahatan Pitna Dan kata-kata kotor Jelas dalam pembacaan Kita tadi Jika kita sudah memakai Manusia baru Maka manusia lama Harus kita Tinggalkan Atau kita Lepas Jangan kita Memakai pakaian yang dobol Pakai yang lama Juga Yang baru Manusia baru Jika Memiliki prinsip hidup yang berbeda Dari orang-orang Yang belum menerima Kristus Saya kira jelas itu Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kita sangat beda Dengan orang-orang yang Belum menerima Kristus Orang yang sudah menerima Kristus Memiliki Pisi dan misi Hidup Visinya sama seperti Kristus Yang hidup bersama Seperti status kita Yang hidup bersama Kristus Bahwa hingga pada saatnya Tiba Kita akan bersama dengan Dia Dalam Kekalannya Maka visi itu Akan mengarahkan kita Untuk dapat menjalankan Misi Yaitu mencari segala perkara Untuk dapat mencapai tujuan Hidup Bersama dengan Tuhan Selamanya Apapun yang akan kita pikirkan Yang menjadi Visi Di dalam Hidup kita Masing-masing Dalam hidup ini Bapak ibu dan saudaraku Yang sama dikasih oleh Tuhan Dikatakan Perkara Yang di atas Maka yang kita pikirkan Adalah Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap Didengar Semua yang disebut Kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah Semuanya itu Itu dari kitab Filipi Bahwa orang Kristen Walaupun masih hidup Dalam dunia Tetap berpilih laku Dan bertindak Sebagai warga Kerajaan Allah Beberapa bulan yang lalu Ini juga pernah menjadi Tema Hari Minggu kita Warga Kerajaan Allah Menjadi warga Kerajaan Allah Mudah-mudahan Saat itu Bertemu dengan saya Kebetulan saya Memimpin Ibadah Saya kira ada Jelas itu bagaimana Terdaftar Di dalam Kerajaan Allah Yang terakhir dari Pembacaan kita Yang ketiga tadi Di sana dikatakan Hai engkau Orang bodoh Pada malam ini Juga jiwamu Akan diambil Daripadamu Dan apa yang telah Kau sediakan Untuk siapakah itu Nanti Begitulah Firman Tuhan Kepada orang kaya Bodoh Yang akhir hidupnya Sia-sia Dalam perumpamaan Yang diceritakan Oleh Tuhan kita Yesus Kristus Apa yang salah Dari orang kaya tadi Adakah yang salah Dari orang kaya tadi Kesalahannya Ia menempatkan Harta kekayaan Sebagai Yang utama Ia menempatkan Harta kekayaan Sebagai Yang utama Dia melupakan Sang pencipta Ia mengandalkan Hartanya Dan melupakan Sang penguasa Atas hidup ini Orang itu Diberkati Tuhan Secara materi Ia kaya Dan tenanya Berlimpah-limpah Hasilnya Namun Ia tidak Menggunakan Hartanya Dengan bidak Seturut Dengan Kehendak Tuhan Apa yang ada Dalam hatinya Hanyalah tentang Cara menimbun Hartanya Dan hidup Bersenang Senang Akibatnya Bapak Ibu Dan saudara Yang sama Dikasihi oleh Tuhan Akhir hidupnya Sia-sia Belaka Maka cara yang benar Untuk perbuatan Yang bermakna Baktu dikuah Penggauran Kebatuan Adalah Menempatkan Harta pada Posisi yang benar Jangan menjadi Hamba uang Jadikan Tuhan Jadikan Tuhan Sebagai Tuhan Atas diri kita Dan jadikan Uang Yang dikaruniakan Sebagai hamba Yang kita Manfaatkan Sesuai Dengan Kehendaknya Bersikap benar Terhadap harta Yang itu memiliki Rasa cukup Ibadah itu Kalau disertai Rasa cukup Memberi keuntungan Yang sangat Besar Cukup menjauhkan Orang dari ketamakan Dan memburu Uang Rasa cukup Membuat orang Senantiasa Bersyukur Kepada Tuhan Hidup akur Dengan saudara Dan menjadi Berkat Bagi sesama Atau orang-orang Yang ada Di sekitarnya Memakai uang Dengan benar Untuk mendatangkan Manfaat bagi sesama Dan memuliakan Allah Akibatnya Alkitab mengajar kita Untuk memuliakan Allah Dengan harta Dengan harta Yang kita miliki Kalau kita Tidak memiliki Harta Kita punya Tubuh dan jiwa Kita bawa Ke gereja Untuk beribadah Kepadanya Janganlah Hanya menimbun Harta Di dunia ini Untuk diri Sendiri Tetapi Pakailah Uang Uang Atau Hartamu Untuk mendukung Misi Allah Di dunia ini Dan menjadi Berkat Bagi sesama Dan itulah Yang merupakan Cara Untuk menyimpan Harta Di surga Itulah Cara Untuk memikirkan Perkara Perkara Yang Di atas Dan itulah Tandanya Kita Meninggalkan Manusia Lama Menjadi Manusia Yang baru Semoga kita semua Adalah orang-orang Yang memiliki Perbuatan yang Bermakna Baktu dikuah Penggauran Kebatuan Roh Kudus Menolong kita Tuhan Yesus Memberkati Amin